Intro Waiza, saya sanggupnya 2 pekan sekali Nah, kalau bener-bener ibu hanya sanggup 2 pekan sekali Mungkin karena ada miom Mungkin ada, maaf, vaginanya terlalu tegang Ya, lendir sudah mulai berkurang Atau ada CA Nah, ibu harus rela Ya, mencarikan backup kita Itu makanya Islam membuat poligami Ini harus buka, bu Kenapa? Ibu talamus laki-laki lebar Tapi kalau ibu masih sanggup 2 hari sekali Ngapain pakai bekat? Bilang sama suami Ayo ngapain poligami Saya sanggup 2 hari sekali Sehari 2 kali juga Kan begitu maksudnya Kenapa? Ibu talamus ini loh masalahnya Makanya mengapa, maaf Laki-laki atau suami Yang ditinggal mati istrinya Dia cepat menikah Kenapa hipotalamusnya lebih lebar? Dibandingkan ibu-ibu yang suaminya meninggal Dia tetap bertahan Hipotalamusnya lebih kecil kita, bu Ya, sampai sini bisa sepakat ya, bu Pernah cerita tentang cerita saya yang saya bilang sama suami saya? Mas, kalau aku nanti meninggal duluan Kamu menikahlah lagi Suami saya nanya Ayah yang benar? Iya Saya panggil anak saya Lanang, Kriok, aku jalan lagi Sini nak Kalau ibu meninggal duluan Nikahkan ayahmu Umur berapapun nikahkan Kenapa? Kamu bisa urus ayahmu Tapi yang satu itu tentang hipotalamus Kamu gak bisa Suami saya kaget lagi Yang benar Iya mas Dan pas kamu nanti ijab kabul Aku datang Ibu Pernah baca buku Alam Arwah kan? Alam dansa kan? Kalau kita sudah meninggal Ruh kita boleh ke rumah, bu Bahkan malam jumat selalu ke rumah Kita bisa rikos sama Allah Ya Allah Suamiku mau nikah lagi Bolehkah aku datang? Allah pasti kasih Suami saya nanya Aku ngapain kamu datang? Mau tahu siapa penggantiku Kamu mau duduk di mana? Di sampingmu Ibu Perempuan itu memang kepo, bu Udah mati aja masih kepo Mau tahu siapa penggantiku Itu memang kita perempuan gitu, bu Mau ya bu? Cepet yang ngutuh sama suami saya Terus saya bilang sama dia Pada saat kamu malam pertama Aku berdiri di pintu kamu Kalau nanti ada figura jatuh Itu aku datang Nanti suami saya Kamu ngizinin akan aku takutin Saya bilang saya bukan aku takutin Memang begitu sesungguhnya Ya Ibu boleh ngomong gitu sama suami, bu Kasih tahu nanti saya datang Bayangin pada suami nikah kedua Kitara merah-merah Saya temenin ibu Yang jatuh bukan figura aja Lemari jatuh Ibu-ibu rame-rame Saya nganterin ya Ruh temennya Tahu ya bu Ya Baik, sekarang kita lihat Wanita yang rela dimadu Dan diduakan oleh seorang pria idaman Baginya hal tersebut adalah sah-sah saja Asalkan sang pria nantinya dapat menafkahi dia Baik secara materi yang tentunya berkecupukan dan secara rohani juga Ya Siapa yang diantara kita sudah rela dimadu? Kalau ada perasaan tidak rela Sudah betul Sudah betul Walaupun Kalau kita banyak talim Kemudian kita belajar banyak Tentang Syariat-syariat Islam Terutama untuk masalah hubungan suami istri Ada satu titik memang Terkadang, terkadang ya Kita siap Di poligami Poligami Bukan dimadu Lain Lain Apa kita membahas lagi kata-kata ini Berdurutkan kamus bahasa Indonesia Ya Ya Kalau dimadu Ya Dimadu itu Konotasinya negatif Kalau poligami Konotasinya netral 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 Intinya Intinya Rela berbagi Intinya Tapi Ibu Dengar ya Ini kebetulan Ya Beberapa tahun ini Saya Terus belajar tentang neuroscience Unten ya maaf ya Ternyata Otak perempuan Itu sesungguhnya Ini saya harus buka ya Supaya kita tidak Melecehkan syariat kita Yang membolehkan poligami Ternyata Otak perempuan Ya Itu Bersedia Sharing Atau berbagi Iya Coba ibu Ibu bersedia berbagi Dengan anak-anak Kalau ada makanan Nah itu maksudnya Ibu-ibu Kalau gitu Iya Tapi ternyata Bukan hanya sekedar Rela berbagi Dengan anak-anak Perempuan juga Rela berbagi Dengan saudaranya Rela berbagi Dengan teman-temannya Betul Makanya Syariat kita membolehkan poligami Allah tahu persis Allah Sang pencipta kita Ya Cuman memang Memang Kalau kita gak banyak belajar Pasti kita menentang Seperti Udah Udah Itu kurang belajar Faham ibu ya Udah ibu Udah Kurang belajar Saya sendiri Saya sendiri Merasakan Di titik masuk usia menepos Ya Ada Rela berbagi Itu aneh Kenapa Karena Masih ingat teori kita Otak laki-laki Ada namanya Otak manusia ini Baik laki-perempuan Ada persis di tengah Namanya Hipotalamus Boleh minta bantu Bisa Ya Hipotalamus ingat ya Yang Di tengah sini Ya Hipotalamus laki-laki Kan Dua setengah kali Lebih besar dari perempuan Ya Nah Hipotalamus itu Tugasnya Atau fungsinya Satu menjaga keamanan Menjaga keamanan dirinya Keamanan istrinya Anaknya Keluarganya Keamanan ekonomi Bahkan Ya Suami yang Tugasnya untuk Bekerja negara Juga menjaga keamanan negara Ya Itu Namun Hipotalamus juga Fungsinya adalah Ya Untuk makan dan minum Oke Kalau laki-laki Besarnya Dua setengah kali Dari perempuan Berarti Siapa yang lebih cepat Lapar dan haus Laki-laki Maka Biasanya laki-laki Ya Seneng banget Kalau istrinya Memenuhi kebutuhan itu Makan minum Waktu itu Pernah saya cerita kan Pantang Nasihatin Anak laki Dalam keadaan Dia lapar Bo Ingat ya Dan Kalau suami pulang Biarpun tengah malam Kata-kata yang paling indah Dan pas di otaknya adalah Sudah makan ya Tapi udah makan Walaupun kita tahu Dia udah makan Tanya aja Supaya untuk kebutuhan Ini otak nih Amin ya bu Kadang saya juga gitu Jam datang Jam pulang Jam dua Udah makan ya Udah Alhamdulillah Udah makan ya Belum Alhamdulillah Sekarang ada gofood Zaman dulu tuh Pasti mie instan lagi Tapi suami saya Sangat menyadari Dia memilih istri Yang kecerdasan Naturalisnya nomor delapan Bakat masaknya Nomor delapan Maka jauh banget Dia tidak menuntut Saya bisa masak Karena kecerdasan Bakat masak saya itu Bakat orang kan Masih ingat Pelajaran kita Kan ada delapan Ya Kalau udah penomor delapan Itu gak bisa diupgrade Punya kecerdasan Bakat masak Nomor delapan Ya Masaknya kan gak enak Mau ikut kursus Selesai kursus Itu juga cuman lima nilainya Kalau gitu apa Ya itu tadi Kembali sini Hipotalamus juga Adalah pusat syahwat birahi Paham? Kalau laki-laki Dua setengah kali Lebih lebar Berarti Siapa yang lebih banyak Pusat syahwat birahinya Laki-laki Kenapa ya laki-laki begitu Satu Maaf Sunatullah Fitrahnya Terus kita ada yang mikir lagi nih Kalau yang terlalu kritis Kenapa Allah bikin gitu Gak bikin aja itu Otak laki-laki sama Hipotalamusnya dengan perempuan Supaya syahwatnya sama Ibu Ibu mau suaminya yang jaga ibu Atau ibu yang jaga suami Ini tanya dulu nih Ya Karena tugas suami Jaga kita lebih besar Ya Makanya Allah buat ini besar Kayaknya bu? Iya Tapi Otomatis juga Syahwat birahinya besar Kenapa Kenapa? Ada kaitannya? Gak ada Apa? Buat laki-laki Atau buat suami kita Pada saat dia mencari nafkah Untuk menjaga keamanan ekonomi Keluarganya Sangat tegang di luar sana Waktu dia bekerja Dan untuk melepaskan ketegangannya Ini nih Harus dibuat rileks Hipotalamusnya gak tegang Caranya Hubungan intim Suami istri Jadi Kalau suami kita Kerjanya lagi banyak Order lagi banyak Proyek lagi banyak Itu tuh Dia akan harus rilekskan Hipotalamusnya Supaya berpikirnya bagus Yaitu apa? Hubungan intim Ini Nah sekarang Kalau kita mau Hipotalamusnya Laki-laki Lebih kecil Atau sama Dengan perempuan Bahaya Punten ibu ya Maaf ya Ada penelitian Maaf Seorang gay Ya Karena dia Berubah orientasi seksualnya Harusnya senang Dan hasrat sama perempuan Dia berubah aja Dengan laki-laki Apa yang terjadi? Hipotalamusnya Menyusut Bahkan lebih kecil Dari perempuan Dengar ya Hipotalamus Pria normal Atau normatif Dua setengah kali Dari perempuan Nah dengar lagi Hipotalamus Pria normatif Tiga kali Lebih besar Dari gay Tapi jangan dibalik Buah Isha Apa jangan-jangan Dia lahir Hipotalamusnya Memang sudah kecil Makanya jadi gay Bukan Gabung Aslinya sama Tapi Karena Ya Pelepasan hasrat seksualnya Bukan pada pasangan Yang sesungguhnya Yaitu wanita Maka lama-lama Hipotalamusnya Menciut Makanya punten ya Maaf ya Gay itu Ya Gak nafsu makan juga kan Kenapa Hipotalamus menciut Tadi hipotalamus apa? Pusat papar dan haus kan Saya beberapa kali Lihat pasien G itu Enggak makan Paling minum doang Supaya apa? Tetap Sekspek Paling minum Susum Protein tinggi Kenapa Ini sudah menciut Sudah mengerut Otomatis Ya Fungsi dia menjaga keamanan Keamanan dirinya Atau keluarganya Mengecil Terkurang Terkurang Pilih mana Ibu suaminya Yang hipotalamus besar Atau yang Sepertiganya Ini harus Dijelaskan Pilih mana Ayo cepat bu Betul nih Maka Kalau hipotalamusnya besar Ya Kita harus paham Kebutuhan hipotalamus Agar dia menjaga kita Apa tuh? Makan dan minumnya Terpenuhi Dan diperhatikan Dan maaf Penyaluran syahwat mirahinya Harus diperhatikan Paham ya bu? Terkadang ada Laki-laki Seneng sekali Karena terlalu tegang Kepengen pun Ten maaf Hubungan intim Sehari dua kali Apalagi kalau Umur tuh laki-laki Rangenya masih Antara Maaf 18 tahun Sampai 30 tahun Wow Itu testosteronnya Lagi tinggi-tingginya Maka mungkin Ibu Bunda Ya teman-teman Ingatkan teman-teman Waktu pertama kali Baru menikah Tentu hubungan intim Jauh lebih sering Bahkan 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 Maaf Ada tipe laki-laki Yang sangat pemikir Sangat pemikir Dia lebih tegang Dibanding Jenis laki-laki yang Spontan Tukang atur Kalau laki-laki Kalau laki-laki Sifatnya tukang atur Atau maaf Kalau kita sudah belajar dulu Koleris Tidak terlalu tegang Kenapa Kalau di kantor Dia mau marah Tinggal ngomong Pau Makanya gak tegang Yang tegang Staffnya Paham ya bu Nah Tetapi Apabila laki-laki Suami ini Tipenya yang pemikir Gak banyak bicara Dia setiap di kantor Tugasnya adalah berpikir Konsep-konsep Planning-planning Ya Itu ketegangannya Lebih tinggi Dibanding laki-laki Yang jenisnya Belak-belakan Dan saya melihat Beberapa tahun ini Kurang lebih 3 tahun Meriset ya Meriset Istri yang suaminya Maaf Tipe Pemikir tadi Atau melankolis Hubungan intim suami istrinya Jauh lebih banyak frekuensinya Dibanding yang suaminya Galak Atau suaminya Belak-belakan Ya Kenapa Karena Orang pemikir Karena mikirin Orang di kantor tegang Supaya Kendor lagi hipotalamusnya Maka pulang ke rumah Dia pasti Ya Berhubungan intim suami istri Sekarang Sekarang Cek suami masing-masing Yang watak Apa Mari Haji Saya Beri masukan Buat teman-teman Sahabat-sahabatku Yang Suaminya Tipe pemikir Atau melankolis Baik melankolis Koleris Melankolis Plagmatis Please Siapkan diri Untuk Melayaninya Lebih banyak Frekuensinya Ya Nah Sekarang Kenapa Bu Aisyah bilang Pas mau menopos Sudah mulai dititik Relah berbagi Karena kita Udah capek juga Hormonnya berkurang Perempuan mau menopos Hormon perempuan Estrogen progesteron Berkurang Bahkan nanti Gak ada Siapa sudah menopos Bu Rasa gak Bulu Hormon estrogen progesteron itu Membuat Puntan maaf ya Salah satunya adalah Panggul kita tuh kuat Kenapa Untuk Ya Menampung Janin Dan Puntan Untuk juga melayani suami Makanya panggul kuat Sekarang siapa umur 45 45 Lampai 50 Nah itu kan sudah Peramian nepos kan Mulai berkurang tuh Jangankan maaf Jangan Hamil lagi Jangankan layanin suami Naik tangga aja udah Jalan di mobil Duduk 5 jam Dua hari yang lalu Saya ke Tanjung Lesung tuh Ya Allah Itu tuh Kalau gak malu-malu Saya taruh salon pas Kalau bisa semuanya Tapi dulu Umur-umur 20-an Tingin sampai 30 tuh Ya mau kemana aja deh Iya kemana aja lah Gak apa-apa yang 10 jam di mobil Gak apa-apa Kekuat Estrogen progesteron Makanya Jangan heran Ya Karena Laki-laki memang sudah Hipotalamusnya begini Satu Kedua Hormon testosteron Laki-laki gak pernah hilang Gak pernah Sampai tuh kalau suami kita Usianya umur 100 tahun Ibu mau suaminya umur 100 tahun Gak mau Maunya berapa pasnya Maunya berapa pasnya 100 tahun gak Misalnya seorang wanita yang sudah estrogennya Udah mau menepus Biasanya ya Tiga hari sekali Kita masih Ya Fit untuk melayaninya Tetapi Ya Kalau sudah nanti Mulai masuk menepus itu Ya Allah Tiga minggu sekali Itu juga Udah pake Gerakan kegel Latihan Tuh kan Sama tuh ada Udah pake gitu aja ya Keluat ya Cuman tiga minggu sekali Makanya Saya memahami ini Dengan kesadaran tinggi Oh pantesan ya Seandainya seorang istri Yang sudah Ya Jarang frekuensinya Melayani suaminya Dalam Hubungan intim Hubungan intim ya Kalau siapin makan minum kan Masih aja bisa ya Iya Tidak sanggup lagi Tiga hari sekali Maka Itu tadi Rela Berbagi Carikan backupnya Gak saya mau bilang bahwa Syariat Islam itu kerek banget Luar biasa Siapapun yang bilang Poligami itu anti Bodoh banget Iya Tapi itu Sampaikan sama suami Saya begitu Saya jujur Ayah Saya faham sekarang Kenapa Boleh poligami itu Oleh Islam Aku bangga banget Hah Kamu Iya Faham Ya Allah Untung kamu belajar Neuroscience Ya Cuman Sampai difaham aja Belum mau Diaplikasikan Eh Berarti kan Sudah ada kemajuan Kalau dulu Umur 20 Sampai 35 Denial Menolak Apa Setiap ada berita poligami Langsung tuh Ya Awas 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 Lihat Lihat Ternyata Berjalan umur Hormon berkurang Ya Tapi itu tadi Ada perbedaannya Ada juga Kita Berembuan Bertambah umur Hormonnya Juga berkurang Jarang taklim Tetep aja tuh Biar kata nenek-nenek Udah Apa loh Mau ambil suami gue Sudah hal tuh Nenek-nenek Nembulan sekali Dia ngomongin Bu Laki-laki Itu Ini ilmu Yang ilmu dulu ya Kita ulas lagi ya Buntan Maaf Alat kelaminnya Reproduksinya Ada Yang menghasilkan Sperma Namanya Testis Baik Maaf ya Kita harus pakai Bahasa Bahasa latin Bahasa herbedis Supaya lebih ilmiah Testis Bu Saya yang mana sih Testis Ya Allah Biji Baru bilang biji Ibu-ibu Geli aja Makanya pakai Bahasa ilmiah Bu Testis Kan ada dua Nah Gini Testis ini Penuh Sekitar Dua minggu Sampai tiga minggu Untuk yang Lebih mudah Ya Tetapi Udah usia lima puluh tahun ke atas Testis pun tetap penuh Kapan penuhnya? Sekitar tiga minggu Empat minggu Maka Kalau kita yang perempuan Sudah capek banget Belum lagi pun Tenten maaf Mungkin ada Mungkin ada Mungkin ada Seah Tentu Melayaninya Mungkin jadi tiga bulan Sekali Kasian Bu Tersiksa suaminya Kenapa? Hipotalamus tegang banget Tiga bulan Ya Makanya paling lama tuh Ninggalin suami tuh Empat minggu Empat minggu Kalau suaminya Udah umur Lima puluh tahun ke atas Kalau yang suaminya Masih tiga puluhan Dua minggu saja Dua minggu Testisnya sudah penuh sperma Kalau ibu gak datang Ayo Mau dikasih siapa? Ya bu Jadi paham ya bu Ini paham dulu Secara fitrahnya Hipotalamus Laki-laki berapa kali Besarnya dari dua setengah Dua setengah Paham ya? Iya Sudah menerima dengan ikhlas? Kenapa kalau hipotalamusnya kecil? Ibu tetap diduai Dengan lelaki lain Bukan dengan perempuan Mana coba lebih rela mana Berbagi dengan perempuan Atau berbagi dengan laki-laki?